Jika berjanji, ucapkan InsyaAllah A'udzubillahiminasyaitunurajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah berasal dari tiga kata In, Shaq, dan Allah In berarti jika Shaq berarti menghendaki Dan Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa Jadi arti InsyaAllah adalah jika Tuhan menghendaki Semua peristiwa di masa depan tergantung kehendak Allah Jika tidak mengucapkan InsyaAllah Berarti sombong dan merasa yakin akan terjadi Tanpa melibatkan Allah yang menentukan takdir Padahal semua yang terjadi di masa depan adalah kehendak Allah Kata InsyaAllah penting dipahami oleh semua orang Muslim InsyaAllah merupakan perasa dalam bahasa Arab Yang sering digunakan oleh Muslim saat membuat janji Di Indonesia InsyaAllah sudah lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari Ketika Muslim mengatakan InsyaAllah Mereka sedang mendiskusikan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa depan InsyaAllah juga disebutkan dalam Al-Quran Yang berisi perintah yang mengharuskan penggunaan InsyaAllah ketika berbicara tentang peristiwa masa depan Rasulullah SAW pernah ditegur Allah karena tidak mengucapkan InsyaAllah dalam peristiwa berikut ini Ada tiga pertanyaan dari Abnadar Yaitu Ketanyaan pertama mengenai apa yang dialami oleh sekelompok pemuda Yang pergi pada zaman dahulu dan memiliki kisah yang menakjubkan Ketanyaan kedua Siapa seseorang yang telah berkeliling dunia hingga mencapai bulahan timur dan barat Ketanyaan ketiga Setang ruh Apakah ruh itu? Rasulullah hanya menjawab Aku akan menjawab pertanyaan kalian besok Jawab Rasulullah SAW tersebut Tanpa mengucapkan InsyaAllah Ternyata sampai hari kelima belas Allah tak kunjung menurunkan wahyu Dan Jibril tidak menemui Nabi untuk memberikan jawaban Atas tiga pertanyaan yang diajukan oleh pemuka Quraish tersebut Atas ketidakmampuan Nabi memberi jawaban itu Pertanyaan yang diajukan kepadanya Mereka berkata Muhammad berjanji esok hari Sekarang kita berada di pagi hari kelima belas Namun dia tak kunjung menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya Teriak mereka Rasulullah SAW pun risau Akhirnya Datanglah Jibril membawa jawaban yang ditunggu-tunggu itu Yaitu Surah Al-Kahbi Surat ini juga diantaranya menegur Rasulullah Karena kesedihanya dalam menghadapi kaum Quraish Berita tentang sekelompok pemuda Yang dikenal dengan para pemuda gua Ashabul Kahbi Tentang seorang larki Bernama Jul Karnain Yang berkeling dunia Dan tentang ruh Rasulullah pun bertanya kepada Jibril Mengenai lambatnya jawaban yang datang Hei Jibril Engkau tidak kunjung menemuiku Sehingga aku nyaris berbulu sangka Tujurnya Jibril pun menjawab Dalam Surah 19 Maryam Ayat 64 19 Maryam Ayat 64 Womaa na tanesan Illa bi amri rabbi Lahu ma bayna Aydiyina Womaa khalpana Womaa bayna Zalika Womaa kan Rabbuka Nasyiyya Dan tidaklah kami Jibril turun Menyampakkan wahyu Kepadamu Kecuali dengan perintah Rabbu Kepunyaannya lah Apa-apa yang ada Di hadapan kita Apa-apa yang Di belakang kita Dan apa-apa yang ada Di antara keduanya Dan tidaklah Rabbu lupa Turunnya Surah Al-Kahfi Untuk memberi Tiga jawaban itu Juga diikuti turunnya Ayat ke 23 Sampai 24 Yang merupakan Keteguran kepada Nabi Muhammad S.A.W Surah 18 Al-Kahfi Ayat 23 Sampai 24 Dan janganlah Kali-kali Kamu mengatakan Terhadap sesuatu Sesungguhnya Aku akan Mengerjakan itu Besok pagi Kecuali Yang menyebut Insya Allah Dan ingatlah Kepada Rabbu Jika kamu lupa Dan katakanlah Mudah-mudahan Rabbku Akan memberiku Petunjuk Kepada yang lebih dekat Kebenerannya Daripada ini Dipikir juga Kisah Yajud dan Amajud Berikut ini Yajud dan Amajud Bermula dikurung oleh Julkarnain Dengan membuat Tembok besi Yang sama tingginya Dengan puncak Di antara dua gunung Sebagaimana Firman Allah Tuala 18 Al-Kahfi Ayat 98 Julkarnain berkata Ini dinding adalah Rahmat Dari Rabbu Maka apabila Surah datang Janji Rabbu Akan hari kiamat Dia akan Menjadikannya Hancur luluh Dan janji Rabbu itu Adalah benar Surah 21 Al-Anbiya Ayat 96 Hingga Apabila dibuatkan Tembok Hajud dan Amajud Dan mereka Kau Hajud dan Amajud Akan turun dengan cepat Untuk menyerang Dari seluruh tempat Yang tinggi Bukit Yahjud Dan Amajud Ibn Jarir Dan Ibn Abu Hatim Telah meriwayatkan Melalui Hadis Makmar Dari banyak Orang Dari Humayt Ibn Hilal Dari Abu Sa'ib Yang mengatakan Kap Pernah mengatakan Suatu bila mana Akan tiba Saat keluaran Yahjud Dan Amajud Mereka menumbang Tembok itu Dengan kapak Peralatan Yang mereka miliki Sehingga Orang-orang Yang tinggal Di balik Tembok itu Dapat mendengar Suara kapak Mereka Bila mana Hari telah petang Dan malam Akan tiba Buka Amasud Menjadikan Lisan sesuara Di antara mereka Jurnal Majud Berbicara Kita datang lagi Besok Untuk meneruskannya Pada Kesan harinya Mereka berangkat Menuju ke Tembok itu Dan mereka menjumpai Tembok itu Telah Diutuhkan kembali Oleh Allah Seperti semula Sebelum Dilubagi Maka mereka Menggali Melubaginya kembali Sehingga manusia Yang tinggal Di balik Tembok Mereka dapat Mendengar Suara kapak Mereka Dalam mana Malam tiba Allah menjadikan Lisan seseorang Dari mereka Mengatakan Kita akan Ulangi lagi Gilain ini Besok Insya Allah Pada Kesan harinya Mereka datang Dan ternyata Mereka menjumpainya Dalam keadaan Seperti mereka Ditinggalkan kemarin Berkat perkataan Insya Allah Mereka Mereka Meneruskan Pekerjanya Sehingga tembok itu Dapat mereka jebol Dan mereka keluar Dari tembok itu Kata insya Allah Sangat berkaitan Dengan janji Dan komitmen Namun Terkadang Arti insya Allah Bisa disalahartikan Untuk membuat janji Yang tidak ditepati Padahal Arti insya Allah Sangat berkaitan Dengan janji Kepada Acapkan insya Allah Padahal Dalam hatinya Belum tentu Akan menemui janji Tersebut Atau untuk mengelak Untuk tidak Memenuhi janji Tersebut Sehingga ada yang Meminta penegasan lagi Dengan kata-kata Janji ya Penggunaan kata insya Allah Inilah yang salah kaprah Insya Allah Berarti Jika Tuhan Mengizinkan Dengan perkataan insya Allah Maka seseorang Telah membuat Sebuah perjanji Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan akan melakukan janji Tersebut Jadi insya Allah Bukan hanya Sekadar janji belakang Insya Allah Dipahami Bahwa manusia Mempercayai Adanya takdir Allah Anjuran untuk Mengucapkan insya Allah Tertuang Dalam Al-Quran Dalam surah Al-Kahfi Ayat 23 Sampai 24 Kata insya Allah Sudah menjadi bagian Dari percakapan masyarakat Kata ini sering digunakan Ketika seseorang Akan membuat janji Mengucapkan insya Allah Adalah keharusan Jika berkaitan Dengan sebuah rencana Di masa Yang akan datang Kalimat insya Allah Termasuk Dalam kalimat syarat Yang membutuhkan Jawab syarat Bagi contoh Insya Allah Saya akan Membelinya Mobil bulan depan Kalimat Saya akan Membeli mobil Berkerudukan Sebagai jawab syarat Jika diartikan Menjadi Jika Allah Mengeraki Saya akan Membeli mobil Namun Insya Allah Tidak boleh digunakan Sembarangan Apalagi Untuk membuat janji palsu Tak jarang Orang lebih mempercayai Kalimat insya Allah Dibandingkan Dengan kalimat yang berisi Janji-janji saja Ini membuat kalimat Insya Allah Jadi kurang maknanya Misalnya Orang yang mengucapkan Kalimat insya Allah Terkadang Tidak dengan serius Mengucapkannya Dan kadang Yang mengucapkan Belum tentu Benar-benar Akan berusaha Untuk menepati janji Padahal Mengucapkan Insya Allah Adalah bentuk janji Kepada Allah Dengan berkata Insya Allah Maka Orang telah membuat Sebuah perjanjian Dengan Allah Dan akan melakukan Janji teribut Jika Allah Mengendaki Demikian Ucapan Insya Allah Yang dikaitkan Dengan takdir Allah Di masa depan Wallahu'alam Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh